Konteksnya adalah jaringan. Nah, konteksnya adalah jaringan. Jadi, keluar wilayah kita bisa menuju dari wilayah A ke wilayah B. Ataupun kalau kita di sini adalah jaringan A ke jaringan B. Seperti itu. Jadi, pintunya. Pintunya untuk keluar untuk menuju ke jaringan yang lain. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang jaringan ya. Kita sudah berbicara tentang jaringan. Berarti kita berbicara tentang layer nih. Layer network. Kita tahu bahwa network itu kan hubungan dengan jaringan. Berarti kita ngomongin tentang layer 3. Jadi, kalau layer 3 itu dia rat kaitannya dengan perangkat puter. Walaupun suite multi-layer. Nah, seperti itu ya. Karena yang dibawa adalah paket yang dibawa adalah IP. Seperti itu kan. Jelas ya. Berarti di sini secara ringkasnya adalah membuat gateway yang berlebih. Nah, pintu gerbang di sini itu untuk menuju ke luar wilayah jaringan. Itu nanti akan berupa interface. Perangkat interface, bukan pintu kayu, bukan pintu-pintu ya. Pintu di sini adalah interface. Interface-nya apa? Interface yang terpasang pada perangkat di layer 3. Yaitu interface yang melekat pada router. Seperti itu ya. Jadi, gambarannya jelas ya. Jadi, keluar masuknya data ataupun paket data itu menggunakan sebuah perangkat router sebagai pintu gerbangnya melalui gateway. Gateway-nya berupa interface-nya. Nah, interface di sini bentuknya macam-macam. Maksudnya apa? Macam-macam itu kalau kita ketahui ada namanya fast ethernet gitu kan. Giga ethernet ataupun serial. Jadi, interface tersebut adalah merupakan medianya. Media transmisinya. Oke. Jadi, media yang transmisi yang nemplek pada ataupun yang ada pada router. Yaitu modul-modulnya tadi. Berupa modul fast ethernet, giga ethernet, ataupun serial. Seperti itu ya. Jadi, pintunya ataupun pintu gerbangnya itu berupa interface yang berada pada perangkat router. Yang bisa berupa fast ethernet, giga ethernet, ataupun serial. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Tadi kita berbicara tentang perangkat layer 3 yaitu router. Dan interface-nya, saya tadi jelaskan ada beberapa contoh. Salah satunya ada di giga ethernet ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang interface gateway itu sendiri. Nah, ini ada gambar sebuah router nih. Router di sini dia punya interface. Ya, interface itu nempel di router berupa modul. Modul ya. Kalau bahasanya itu modul. Di sini ada informasinya yaitu yang mengarah ke network ping. Network ping itu adalah giga kosong-kosong. Kemudian interface yang mengarah ke network biru giga kosong-satu. Nah, disinilah pintu gerbangnya itu ada dua. Untuk mengarah ke arah network ping, dia lewat giga kosong-satu. Untuk mengarah ke network biru, dia giga kosong-satu. Nah, tinggal bagaimana sumbernya ataupun tujuannya si paket itu akan dikirimkan. Nah, sebagai contoh di sini. Ada sebuah PC, PC 0 ya. Ingin mengirimkan paket ke PC 1. Kayak gitu ya. Nah, sebelum paket tersebut sampai ke PC 1, terlebih dahulu akan diterima R0 melalui interface. Nah, ini kan. Jalurnya kan ini. Situlah yang disebut dari pintu gerbang dari PC kosong. PC kosong. Melalui, apa namanya, melalui interface giga kosong-kosong. Nah, kemudian dari router ini ternyata ada pintu gerbang lagi untuk mengarah ke network biru ataupun tujuannya ke PC 1. Yaitu pintu gerbangnya apa? Giga kosong-satu. Begitu ya. Begitupun sebaliknya. Jika ada paket dari sini, ya berarti pintu masuknya Giga kosong-satu. Dan untuk keluar ke arah networking, yaitu Giga kosong-kosong. Kayak gitu ya. Jelas ya, konsep dari interface gateway ya. Ada pertanyaan sama sini? Gampang lah ya. Nantinya keluar masuk lah ya. Keluar masuk pintu. Kalau ada jalannya, ya berarti kita bisa masuk dan kita bisa keluar. Kayak gitu aja sih konsepnya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, suatu ketika kita menggunakan satu interface gateway. Satu interface gateway. Kita punya satu jalur gateway. Kita punya satu pintu gerbang saja. Nah, bagaimana jika suatu interface gateway itu shut down ataupun off ataupun mati lah ya. Itu bahasanya. Padahal kita ada komunikasi nih, dari PC 1 ke PC 0 ataupun sebaliknya. Nah, berarti kan sesuatu itu akan, kalau ada sesuatu yang tidak normal ataupun terjadi sesuatu abnormal. Pasti akan menimbulkan suatu masalah. Nah, solusinya adalah kita harus membuat interface yang lebih dari satu ataupun redundansi. Jadi, di sini kita sudah dapat gambaran nih. Jika ada suatu interface mati, kita perlu suatu interface lagi untuk memberikan jalur redundansinya. Ataupun jalur lebih dari satunya untuk pintu gerbangnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya adalah seperti ini. Kali ini kita akan membahas tentang redundansi gateway. Nah, di sini ada suatu ilustrasi. Ada network 1, abu-abu, dan network 2. Apa ini? Ungu apa? Biru muda ini. Ya, ungu ya. Ungu. Ungu. Oke. Nah, di sini ada suatu skenario ataupun suatu kondisi saat PC0 akan mengirimkan paket ke PC1. Berarti ke sini ya. Bisa melewati dua alternatif jalur. Nah, tadi yang kita pelajari kita hanya menggunakan satu jalur saja kan. Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Jika jalur satu-satunya itu shut down ataupun ada masalah, ya terus paket mau dikirim ke mana. Nah, maka solusinya kita membuat gateway ataupun pintu gerbang yang berlebih ataupun lebih dari satu sebagai fungsi redundansi. Kayak gitu ya. Nah, seperti inilah tampilannya. Jadi kita, yang namanya tadi konsep di depan apa? Gateway itu berada di interface. Nah, interface-nya ada di router. Nah, berarti kita butuh dua router. Karena apa? Kita akan membuat dua jalur redundansi. Seperti itu ya. Nah. Oke. Di sini, sesuai informasi yang di sini, jika ada kondisi visi 0, mau ke visi 1, mengirip dengan paket, bisa melewati dua jalur kan. Jalur atas ataupun jalur bawah. Itu ya. Kita menggunakan bahasa jalur atas dan jalur bawah ya. Nah, jalur pertama melalui gimana nih? Di giga 0.2. Dan jalur kedua di giga 0.2 juga ya. Nah, kayaknya lah. Ya, intinya ini kita bisa baca di sini ya. Ada interface-nya. Intinya kita punya dua jalur. Kalau secara tampilan, ini jalur atas dan jalur bawah. Seperti itu. Kemudian, jika ada skenario ataupun kondisi, si giga 0.2 di router 3, berarti router 3 mana nih? Router 3 mana nih? Ini 1, ini 2, 3. Oh, berarti di sini ya? Oke. Router 3 tuh di sini nih. Berarti ini, giga 0.2-nya ini mengalami suatu masalah, yaitu down. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oke. Sebelumnya, saya jelaskan dulu mengenai default gateway. Nah, default gateway itu jalur yang menentukan keluar masuknya paket. Nah, karena di sini ada dua, kenapa kita tidak menggunakan interface secara bersamaan? Karena apa? Pada umumnya konfigurasi alamat IP di interface gateway yang dikisahkan hanya satu, yaitu sebagai default gateway-nya. Jadi, kalau kalian pernah konfigurasi di PC itu kan cuma satu saja ya. Satu IP saja, enggak mungkin dua kan. Karena apa? Sebagai default gateway-nya hanya satu alamat IP yang dikonfigurasikan. Seperti itu. Nah, kemudian secara untuk mengisi pengisian alamat IP untuk default gateway hanya bisa mengisi satu IP diperlukan protokol kursus redundancy gateway. Nah, di sini tadi kan kita sepakat bahwa default gateway kita gunakan satu IP yang didefinisikan di PC. Di sini ya, PC 0 kan. Namun ada kendala. Ada kendala jika salah satu jalurnya mati. Nah, berarti kita butuh suatu metode. Ataupun kita menggunakan protokol kursus. Yaitu namanya redundancy gateway. Protokol redundancy gateway. Fungsinya buat apa? Untuk membuat jalur berlebih khusus redundancy jika salah satu dari jalur itu putus. Jadi, enggak walaupun kita mendefinisikan satu IP di sini sebagai default gateway-nya, secara sistem ataupun secara konfigurasi akan melakukan sebuah, apa namanya, sebuah otomatis pindah jalur ataupun failover ke jalur yang aktif lainnya. Seperti itu ya. Ada gambaran tentang cara kerja redundancy gateway? Atau ada pertanyaan di diskusi? Cukup jelas ya? Oke. Gimana? Oke. Jelas Pak. Oke, aman. Oke, kita lanjutkan. Jadi, tadi kita membahas tentang latar belakang. Ada suatu fenomen yang memang salah. Kita kan pengen mengkomunikasikan ataupun mengirim paket dari suatu wilayah. Suatu wilayah A ke wilayah B. Kita membunuhkan sebuah perangkat router kan. Nah, suatu ketika akan menimbulkan suatu masalah baru jika jalurnya itu putus. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kita menggunakan protokol redutensi gateway. Nah, tadi kita jelaskan finansi pekerjanya. Kemudian kita akan membahas bahasan selanjutnya yaitu apa saja sih protokol redutensi gateway yang kita bisa konfigurasikan. Nah, secara konfigurasi atau secara protokolnya kita punya tiga macamnya. HSRP, yaitu hotstand B, router protocol. VRRP, virtual router redutensi protocol. Dan yang terakhir adalah GLBB, gateway load balancing protocol. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa namanya protokol berarti kan ada sesuatu yang membuat. Khusus di sini protokol redutensi gateway ada dua protokol yang khusus yang di-profit oleh Cisco yaitu HSRP dan GLBB. Nah, ini Cisco punya nih HSRP dan GLBB. Nah, yang VRRP ini, VRRP ini, itu yang standar. Jadi, bisa digunakan untuk vendor lainnya. Seperti itu. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan si Cisco bisa mengkomunikasikan yang lain dengan menggunakan protokol yang standar ini ataupun yang open lah. Seperti itu. Artinya, misalnya di sini ada suatu perangkat Cisco dan di sana ada suatu perangkat selain Cisco. Kita bisa menggunakan VRRP sebagai metodenya ataupun protokol yang digunakan. Kalau yang HSRP dan GLBB itu bawaan dari Cisco. Seperti itu ya. Nah, kita tadi membahas tentang siapa yang membuat dan fungsi dari masing-masing protokolnya. Nah, sekarang sedikit kita akan membahas tentang HSRP. Nah, di sini istilah dari HSRP. Wah, bahasanya udah hot nih. Hot stand B Routal Protocol. Panas berarti ya. Panas tuh enak kalau kita ngomongin Indomie Rebus gitu kan. Apalagi Brokerto ini sedang musim hujan dari kemarin ya. cocok gitu. Oke. Lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Si HSRP ini merupakan salah satu pilihan protokol yang bisa digunakan ataupun diimplementasikan dalam konsep fault tolerance. Nah. Pada sebuah interface gitu. Maksudnya apa sih ini konsep fault tolerance ini? Maksudnya adalah bahwa ada toleransi terhadap adanya gangguan dalam sebuah interface gateway. Nah, berarti kayak gini nih. Jika salah satu interface gateway-nya mengalami masalah ya, maka dalam jaringan lokal ada interface gateway yang lain yang bisa dijadikan sebagai penurusnya agar paketnya itu bisa diteruskan ke luar wilayah jaringan lokal. Seperti itu ya. Jadi, HSRP itu adalah menggunakan konsep fault tolerance. Nah, fault tolerance itu adalah toleransi terhadap gangguan pada sebuah interface gateway. Nah, maksudnya apa tadi terkait apa nama interface gateway di fault tolerance ya itu? Saya ulangi lagi, jika ada salah satu interface gateway yang mengalami masalah, berarti di sini artinya down ya, seperti itu ya. Maka, interface gateway yang lain bisa dijadikan sebagai penurusnya. Nah, maka dari itu namanya hot standby. Berarti dia standby nih, kalau sewaktu-waktu, salah satu jaringan lokal yang ada interface gateway-nya itu down. Salah satu interface gateway-nya down pada jaringan lokal. Jadi, dia fungsi sebagai standby, seperti itu. Oke, jelas ya tentang definisi ACRP. Kemudian, ini menggunakan mekanism priority, secara default dia adalah 100. Berarti artinya apa, jika Anda mengeluarkan satu perangkat untuk memiliki pricepid tinggi, perangkat tersebut akan menjadi default perangkat default-nya. Seperti itu ya. Oke. Di sini ada informasi ketika protokol HSRP diaktifkan pada salah satu interface suite, ataupun router, maka secara otomatis akan membuat semacam suite virtual. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada konfigurasinya berdasarkan virtual-nya ada active, standby, dan listen. Nah, kayak gitu ya. Nah, bedanya apa ini? Active, standby, dan listen. Oh, yuh, ini apa ini? Di sini, Anda itu nggak ada yang mempunyai bukunya dari suite and multilayer suite Cisco ini, karyangnya Pak Bukoh ataupun dari penerbit informatika, ada yang punya nggak? Saya sih hampir materi dari sana, kayak gitu. Nah, kalau di sini saya ringkas aja. Makanya poin-poinnya adalah di sini saya mengambilkan poin, kalau Anda bisa punya, ya nggak apa-apa. Tapi, selain dari itu banyak sekali referensi versi di Google. Lalu, yang maksud saya di sini adalah, saya menyampaikan poin-poinnya saja dalam artian, ya, di HSRP itu dia bekerja sebagai standby-nya saja. Jika di dalam jaringan lokalnya ada gateway yang putus, dia langsung bekerja. Kayak gitu. Kemudian dia menggunakan prioritas default-nya adalah 100. Terus, kemudian ada konfigurasinya aktif, standby, dan listen. Ini cukup detail ya, panjang-lebar. Mungkin Anda akan ngantuk kalau bisa dijelaskan. Oke, tapi harapannya Anda bisa men-explore. Ini ada kata kuncinya di sini yaitu, konfigurasi HSRP, kita ada tiga prioritas. Yaitu aktif, standby, dan listen. Berarti kalau dari sini sudah aktif, ya jelas ya aktif. Berarti dia ngapain dia. Ayo, ada yang tak aktif. Ya, berarti kan dia yang digunakan ya. Yang digunakan. Kemudian, apa namanya, kalau standby berarti dia, apa namanya, melihat ataupun dia standby. Kayak gitu lah. Oke, itu tentang HSRP. Kemudian kita lanjut ke gambarnya nih. Oke. Nih, kira-kira gimana nih. Gambarnya apa ini maksudnya nih. Nih, kalau di sini kita lihat PC1 dan PC2 ada di network A. Ya, maksudnya di dalam satu network yang sama. Nah, untuk bisa terhubung ke jaringan luar, berarti kita butuh suatu perangkat kan. Kedua PC tersebut bisa menggunakan tiga alternatif pilihan interface gateway. Yaitu interface FA02 pada suite 1 ataupun FA02. Oh, bisa semua-semua ya. Berarti, kedua PC ini bisa terhubung keluar, bisa melalui tiga jalur ini. Bisa lewat suite 1, suite 2, ataupun suite layer 3. Nah, suite ketiga dari multi-layer suite. Nah, ketiga suite ini diasumsikan sebagai perangkat suite layer 3. Oke. Nah, agak terjadi mekanisme fault tolerance, maka protokol HSRP akan diaktifkan pada interface FA02. Nah, kenapa di FA02? Kita kan tadi kan sudah sepakat sebagai interface jalurnya, ataupun gateway-nya. Luarnya kan dari wilayah lokal menuju wilayah luar. Oke. Nah, ketika protokol HSRP diaktifkan pada salah satu interface suite-nya FA02, maka secara otomatis pada suite akan membuat semacam suite virtual. Nah, ini set, keluar nih, semacam suite virtual. Jadi, ketiga interface FA02 ini, yang baik di situs 1, 2, dan 3, diaktifkan protokol HSRP, maka masih-masih akan membuat suite virtual-nya. Dan jika saat mengaktifkan protokol HSRP, nomor grup HSRP akan digunakan antara suite 1, 2, dan 3 itu sama-sama. Ini seolah-olah ketiga suite ini, ya, akan terhubung dari, akan terhubung ke suite virtual yang sama. Jadi, ada tiga jalur, namun seolah-olah terhubung satu suite virtual yang sama. Kayak gitu. Sama seperti perangkat suite secara fisik, suite virtual juga akan menggunakan identitas. Salah satu, diantaranya adalah alamat IP, ini alamat IP dari, misalnya dari PC1 atau PC2, dan alamat MAC-nya, baik di PC1 maupun di PC2. Yang mana, nanti alamat IP-nya digunakan suite virtual yang akan dijadikan sebagai alamat IP interface gateway yang diisikan pada masing-masing PC. Jadi, nanti IP virtual-nya akan diisikan ke sini, di PC1 dan PC2. Kayak gitu ya. Nah, jadi, ceritanya tadi saya ulangi lagi, dia punya, kita punya dua PC, terhubung satu network yang sama, dan terhubung ketiga suite, gitu kan. Nah, masing-masing kita konfigurasinya HSRP. Nah, kemudian di gas suite ini menjadi satu suite virtual, di mana dia isinya adalah alamat IP dan alamat MAC-address. Nah, kayak gitu ya. Oke. Oke, kita masuk ke VRRP, virtual router redundancy protocol. Masih standing kan nih? Oh, udah pada tidur. Tes-tes. Masuk ya, sorry saya ya. Masuk pak. Terima kasih pak. Oh, siap. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi VRRP. Nah, ini nih. Tadi kan kita sepakat apa? Eh, bukan sepakat sih. Tadi kita informasinya apa tadi VRRP, yaitu protokol redundancy gateway yang sifatnya standar ataupun open. Berarti bisa digunakan multi-vendor ya. Kalau tadi yang HSRP, dan nanti temannya yaitu GLBB ya. temannya GLBB ya, ini kan. Itu Cisco punya. Jadi hanya digunakan proteknya Cisco. gitu ya. Oke. Nah. Mana nih? Nah, ini. Kemudian kita bahas tentang VRRP. VRRP sih. Oh, iya bener ya VRRP ya. Si VRRP ini ataupun virtual router itu dan si protokol ini. Secara umum nih. Sama nih ya. Secara umum itu dia tuh sama seperti HSRP. Nah, ketika protokol VRRP diaktifkan pada interface suite layer 3, berarti di sini ya, FA02 dan FA02. Nah, kalau kita di sini FA02 ya. Akan membentuk sebuah suite virtual. Nah. Yang dibuat oleh masing-masing suite itu. Jadi, masing-masing suite terhubung dalam root VRRP. Nah, dia terhubung di itu VRRP yang sama. Maka nanti seolah-olah antar suite akan terhubung ke suite virtual yang sama. Nah, tentu saja pada suite virtual ini ya, akan membutuhkan alamat IP dan alamat IP yang digunakan secara virtual adalah alamat IP yang nantikan sebagai gateway, default gateway dari PC2. Seperti itu. Oke. Jadi, intinya prinsip kerjanya VRRP dan si HSRP itu sama. dia akan membentuk sebuah suite virtual. Ini tidak terbatas suite virtual ya. Maksudnya di sini kan kita karena ini suite multi-layer ya. Jadi, tidak. Kalau ada jalur, ada jalur ya. Ada jalur, dia membentuk satu jalur virtual. Yang mana ada konfigurasi alamat IP. Nah, si alamat IP itu akan digunakan si di PC1 dan PC2 sebagai default gateway-nya. Seperti itu ya. Setelah kerjanya ya. Nah, perbedaannya antara HSRP dan si VRRP itu apa? Nah, dalam satu grup VRRP hanya ada dua penamaan suite VRRP. Master dan backup. Nah, dan dalam satu grup VRRP hanya ada master dan backup. Fungsi dari master sama seperti active suite pada istilah HSRP. Oke. Paket hello yang hanya akan dikirimkan oleh master suite dengan menggunakan alamat IP. MULKS 224-0018 setiap satu detiknya. Jadi, secara konsep itu sama. Bedanya hanya penamaan saja. Kalau di HSRP ini, dia ada aktif dan standby ya. Kemudian kalau di sini adalah master dan backup. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya masternya memati, kita punya jalur backup-nya seperti itu. Oke. Ya, emang kalau secara default settingan untuk redundancy gateway, itu kan ada priority-nya tadi yang kita bahas ya. Jadi, kalau kita berikan priority, berarti itu jalur masternya. Seperti itu. Nah, misal dari jalurnya backup itu mati, ya berarti kan tetap saja di master. Tapi kalau misalnya masternya mati, dia akan lari ke backup. Itulah fungsi dari jalur berlebih ataupun jalur redundancy. Jadi, dia hanya, ya, namanya backup dan standby itu sifatnya sama. Dia hanya melayani jika terjadi suatu link filer. Filer. Oke. Begitu ya, kira-kira ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke GLBB. Nah, GLBB ini rada unik ya. Maksudnya, bukan unik sih. Ada sedikit istilah baru. Jadi, tadi GLBB, HSRP, dia satu rumah. Artinya, protokol dikembangkan oleh Cisco. Nah, di sini informasinya sih, GLBB itu penyempurnaan dari HSRP. Kayak gitu ya. Nah, istilah suite layer ataupun router yang diaktifkan GLBB ada dua. AVG dan AVF. Nah, ini AVG ini bukan AVG antivirus ya. Ya nggak sih? AVG, ada kan antivirus yang namanya AVG ya. Yang gambarnya kotak iju biru itu loh. Kalau nggak salah. Nah, namanya di sini, AVG di sini, yaitu sebuah istilah untuk GLBB yang diaktifkan pada perangkat router ataupun suite layer 3. Nah, informasinya apa sih AVG ini? Itu bertugas membagi alimat MAC virtual ke semua suite yang posisinya sebagai AVF. Nah, sebagai interface gateway. Kemudian si AVF sendiri, virtual forwarder, tugasnya apa? Meneruskan paket dari wilayah lokal ke luar. Bedanya, terletak ada tugas tambahan dalam membagikan alamat virtual MAC ke semua suite AVF. Nah, dalam satu grup GLBB, satu suite AVG dan beberapa suite AVF. Seperti itu ya. Nah, ini ya. Ya, intinya sama. Ada master, ada slave, ada active, ada standway. Dan di sini ada namanya, apa namanya, gateway, virtual gateway dan virtual forwarder. Seperti itu. Intinya sama. Bedanya mungkin konfigurasinya. Dan yang jelas mungkin bedanya adalah di sisi quality of service-nya. Nah, biasanya nih, kalau untuk kakak kelas tingkat anda itu, ada yang membahas ini, analisis, apa namanya, protokol redundancy gateway dalam satu skripsi. Membandingkan dua protokol ini, kita lihat di mana key enerjanya saat terjadi developer gitu kan. Terus dari sisi paketnya hilang bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Predudansi karena sebagai jalur alternatif jika terjadi sebuah link failure ataupun linknya bermasalah. Nah, protokol apa yang kita bisa gunakan? Ada tiga, HSRP, VRRP, dan GLBB. Seperti itu. Simpel ya. Nah, jadi pas nih setengah jam. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa kita cek di LMS ada apa ini menunya. Oke. Terima kasih.